Ya Halo selamat datang semuanya di Regi Arsana channel gimana kabarnya sehat benar-benar saya selalu ya di hari Senin ini kita bakal lanjutin lagi manajerial karir MotoGP 20 ya dan kita bakal memasuki seri Eropa setelah kita berjuang menuju podium di race sebelumnya di Qatar terus juga Austin dan juga termas ya Iwigo disini sudah ada kalender atau juga menu karir kok nyebutnya kalender dan disini masih calcresol yang memimpin classmen disusul oleh Marques dan juga kita ini betonnya luar biasa banget dan sementara itu dimotor 2 ada Luti yang memimpin classmen terus motor 3 ada Jome Masiya ya dan ya kita eh apa ya cek riset and development di sini dimana motor kita sedang meningkatkan aerodinamis dan elektronik sedang mengembangkan itu dan mudah-mudahan saja bisa segera teratasilah segera beres istilahnya kayak gitu dan oke usaha basa-basi lagi kita bakal menuju ke heres untuk kualifikasi terlebih dahulu Cus oke ini dia kita bakal siap-siap untuk kualifikasi disini dimana cuacanya cerah dan ya mudah-mudahan juga kita bisa gempor gempor gempur abis-abisan ya karena cukup lumayan lah ini tracknya eh masih bersahabat dengan kita lah hehehe ya seperti track-track lain gitu ya beda kayak Austin yang cukup riskan agak sedikit trickly seperti itu dan beda dengan heres circuitnya juga tidak terlalu jauh atau juga jaraknya juga tidak terlalu jauh lah istilahnya kayak gitu ya dan kita disini sudah sudah ada di qualifying to dimana disini kita berupaya untuk terus geber untuk bisa minimal podium lah kita sudah pernah podium di apa sih losail ya dan eh losail atau apa ya iya iya itu antara itulah dan kita bakal geber abis-abisan istilahnya kayak gitu ah 0,8 dong baru saja kita geber ya kita malah kececernya sangat jauh sekali 0,8 nah kita disini masih di sektor hmm sektor 3 Ambiar banget lumayan 0,8 masih 0,8 bener-bener bisa berkurang lah atau juga bisa menipiskan Gap hmm oke namun agak susah di tikungan 11 tadi oke menuju tikungan 12 menuju tikungan 13 masa tikungan terakhir disini di tikungan Jorge Lorenzo apa yang terjadi kali ini mulus sih sebenarnya cuman tadi sempat struggling di tikungan 10 11 dan is oke kita gak tahu posisi berapa ini oke ini dia untuk hasil akhir marques propositor kita ke-12 dan kita bakal seperti biasa untuk balas dendam di race aja gapapalah reputasi yang penting uang dapet ya minimal podium yep ini adalah race ya dimana cerah sama sama seperti kualifikasi dan seru banget pasti mudah-mudahan ya kalau misalkan cuacanya kayak gini mah dan kita bisa lihat disini sudah ada mark marques yang berada di posisi pertama kali ini untuk seri kali ini ya dan ya kita bisa lihat disini apa ya gerasio kita sembilan aja supaya kita bisa lebih geber untuk akselerasi gapapalah kalau masalah top speed kurang yang penting akselerasi bisa on fire karena ini tracknya tidak terlalu mengandalkan jalan lurus amat gitu ya kita bisa lihat disini untuk starting grid sudah ada mark marques yang memimpin atau juga propositor medium-medium sementara kita soft hard ya kayaknya kita paling mahiwal ya itu bahasa sunday kalau bahasa indonesia paling beda gitu ya anti mainstream dan kita bisa lihat disini yang terakhir ada ikir lokona yang menggunakan medium hard tapi juga terlalu beda jauh ya dengan kita karena kita sering boros ban belakang ya dan kita bakal lihat seperti apa untuk race kali ini kita bakal siap-siap untuk race di Harris ya kita bisa lihat disini mark marques sebagai propositor sudah memenang sudah memenangkan tiga race tiga race atau dua race apa lagi ya kita bakal siap-siap aja untuk race kali ini five flags ya let's go kali ini kita langsung saja geber untuk seri Harris kali ini dan kita langsung berusaha untuk terus push sampai depan dan apa yang terjadi kali ini tikuan pertama selalu race dan kali ini namun apa yang terjadi ya masih aman dan kita masih bisa handle motor kita dengan baik menuju tikuan dua kali ini masih dibayang-bayang oleh valenciano rossi dan juga maverick pinyalis nampaknya dan kita hampir saja itu struggling dan oke kita oh harus wow apa yang terjadi kali ini menginjak kebel langsung terbang-terbang ya hampir saja crash gitu ya parah sekali hampir saja high side disitu dan kita berupaya untuk tempel Andrea Dovizioso kali ini bagus sekali dimana kita berupaya untuk menempati podium di seri kali ini namun apa yang terjadi berhasil di overtake nampaknya Andrea Dovizioso dengan cukup mudah sekali di jalan lurus dan ini yang saya bilang tadi gerasio untuk mencapai akselerasi yang terbaik gitu ya jadi hampir mentok di sembilan ya dan oke cukup baik dan cukup oke kita berupaya untuk terus bertahannya di posisi tiga besar supaya dapat uang lah ya jadi sesuai target dires kita memutamakan dires supaya bisa lebih handle lagi gitu ya keuangan kita dan apa yang terjadi kali ini oh ini tayangan ulang nampaknya dimana kita mengalami benar-benar start struggling disini dan oh hampir saja crash disitu dan kita bisa lihat disini dari belakang atau juga ini Andrea Dovizioso ya dimana dia berhasil ditaklukan di jalan lurus ya notabene atau juga biasanya justru Ducati yang punya kecepatan di jalan lurus namun kita berhasil mengatasi itu dan ini Brad Binder yang tadi crash wah ini slide disitu ya jarang-jarang ya Oh ini sama kayak musim kemarin ya di Harris dan oke ini di left dua nampaknya kita berupaya untuk terus tempel Alex Prince dan berupaya untuk memperebutkan atau juga merebut posisi kedua ya karena kita untuk crash di res sebelumnya kita selalu saja finish di posisi tiga belum pernah di posisi dua ataupun satu ya namun apa yang terjadi kali ini ada yang crash nampaknya Palen Tino Rossi sangat lagi ada hidup MotoGP harus crash disitu Wow sedikit keramat memang di Harris ini ya dan oke kita back to the track lagi disini kita berupaya untuk tempel Alex Rins yang masih memegang posisi dua namun kita berhasil overtake mengambil alih posisi dua dari tangan Alex Rins kali ini luar biasa sekali lagi-lagi di jalan lurus kita berhasil menang ya karena akselerasi kita oke di rasio juga di sembilan dan oke masih side by side nampaknya apa yang terjadi kali ini oke battle antara Honda dan Suzuki berhasil kita saat hasil lagi ya kita harus dipen sekali ini cukup baik dimana Alex Rins sudah mengeluarkan kemampuan maksimalnya dan dimana ini dia Oh oh hampir saja kena Fabio Quartararo tadi motor dari Rossi namun Valentino Rossi berhasil melanjutkan kembali balapan nampaknya luar biasa sekali lagi ada hidup MotoGP harus susah payah ya trash yang benar-benar luar biasa banget high side Oh ini gara-gara rumput lah istilahnya kayak gitu intinya ya Wow parah sekali ini hampir saja mengenai Rider lainnya dan sementara itu disini kita berhasil overtake Alex Rins ya tadi di jalan lurus dan benar-benar riskan sekali sempat melebar karena kita let back nya benar-benar let back tapi kita berhasil disini side by side lagi dengan Alex Rins dan berhasil di atasi nampaknya dengan cukup lumayan ya karena Alex Rins benar-benar perlawanannya bagus banget yang kayaknya ini dilap tiga dimana kita berupaya untuk temper Mark Marquez dan eh baru saja kita bilang Mark Marquez Alex Marquez harus crash nampaknya Wow kayaknya di tinggungan yang sama seperti paling tidak pasti di lap sebelumnya ya dan kali ini menimpa Alex ya Wah dan kali ini di depan kita sudah ada apa yang terjadi Wow nah nah onan ya tanya breaking nya rada gimana gitu ya jadi agak benar-benar sedikit salah atau juga sedikit kurang baik ya pengereman tadi hampir slide dan juga hampir saja kita bisa crash disitu kita harus hati-hati lagi di sini Mark Marquez nyaman-nyaman aja gitu ya kita gak tahu si Marquez ini mengatasinya kalau sedang kayak gini tuh eh bukan perkara yang mudah gitu ya soalnya untuk mengatasi ini seperti ini tuh seperti ini ini itu jadi intinya adalah kita harus mengatasi si Marquez di awal-awal race gitu ya supaya kita bisa nyaman di depan gitu ya kalau misalkan kayak di pertangan kayak gini justru rada riskan atau juga agak lumayan riskan karena si Mark Marquez ini konsisten Rider nya dan cukup baik di sini dan jauh banget dengan posisi dua kita ya dan kita juga berupaya untuk menjauhi posisi tiga dari Alex Srinj namun apa mau dikata semakin kita kejar semakin kau jauh gitu ya ini kita bisa lihat Alex Marquez dimana dia harus high side disini Oh justru kerasnya seperti Mark Marquez di realita guys Wow kita bisa lihat di sini dimana high side yang berat-berat Oh keras sekali luar biasa banget Wow ini kita bisa lihat cuplikan ini ya di japu ya rasanya kita bisa lihat di sini Oh nampaknya tidak sendirian Alex Marquez ada Iker Lukona yang menghantam motor Alex Marquez dan cukup keras banget ya bener-bener tidak bisa diduga Alex Marquez mengajak rekan-rekannya gitu ya supaya ah ayo ikut keras gitu kan padahal nggak sengaja juga ya oke oke kita harus tetap fokus untuk menempel Rider Rider yang ada di depan meskipun Rider nya cuma satu sisi Mark Marquez aja yang kita bisa lihat di sini jaraknya 2 detik koma 7 untuk Mark Marquez dan 2,5 untuk Alex Rin jadi kita ada di tengah-tengah di sini ya dimana kita berupaya untuk terus menempel nah namun apa yang terjadi ya kita harus tetap fokus ya jadi di eh ketika kita berupaya untuk menempel Marcus justru kita malah eh dijauhi oleh Mark Marquez gitu ya dan kita eh harus sedikit sabar ya di sisa dua lap apa yang terjadi kali ini justru sedikit tekor tadi di tikungan di tikungan 10 ya harus ah ah oke di tikungan 11 juga jadi justru malah tekor kita bener-bener ya ini ini kita punya sedikit struggling atau juga punya problem dengan ban depan ini kita ketika breaking itu rasanya enak kalau cornering gitu ya kita get saya juga nggak tahu kenapa ya dan kita harus relax di sini ini pemilihan ban ya ini saya harus bilang pemilihan ban karena yang lain juga memang pada pakai medium untuk ban depan ya hampir ya cuman kita aja yang pakai soft di sini dan bener-bener kerasanya di akhir dan is oke ini rada susah ya untuk tempel si Mark Marquez karena udah jauh banget sekarang pasti ya ya sempat bener-bener melambat di beberapa tikuan terakhir tadi dan mengakibatkan jarak kita wow jadi 5 detik dong yang bos dan ya kali ini kita masih di final lap dimana kita berupa untuk tempel dan kita pakai formattingnya dua aja dan oke ini dia kita berupaya breaking disini 5 detik jaraknya dan di belakang sudah satu detik koma tiga itu artinya Alex Lin semakin mendekat dan kita semakin susah gitu di situasinya beda karena ini enggak seperti di lab awal kita on fire justru di Allah di akhir lab ini malah on water gitu ya sedikit bener-bener bukan ya sulit untuk mendeskripsikan bagaimana performa motor kita di akhir lab ini diheres dan aduh di luar 11 bener-bener trickly ya bagi kita di lab akhir ini Oke ini dia tinggal 10 ya kalau tinggal 11 Alex reveal baru saja kita lewati dan nampaknya kali ini Mark Marquez tidak bisa dibendung oleh siapa-siapa dan ya ini dia Mark Marquez sebagai juara di GP Harris ya dan luar biasa sekali Mark Marquez sementara kita kedua jaraknya cukup jauh 5 detik 6 detik lah oke ini dia it's okay kita kedua dan kita bisa lihat disini jarak antara kita dan Mark Marquez cukup jauh 6 detik ya tapi ada pemenangan baru disini Alex Lin menjadi masuk podium di posisi 3 dan sementara itu kita bisa lihat disini Mark Marquez 3 kali kemenangan dan kita berada di posisi kedua dengan 4 kali podium sementara Mark Marquez 3 kali podium tapi di posisi pertama ini menandakan bahwa Mark Marquez 100 atau juga 75% berhasil menang dalam 4 race ini ya setelah di Losail itu dia gak dapat poin ya sebenarnya dan oh complete ya Honda 100% atau juga 100 poin di 4 race kali ini kita bisa lihat disini gimana performa kita sebenarnya cukup stabil dan juga konsisten untuk hasil akhirnya kita masuk podium dalam 4 race berturut-turut gitu ya posisi 3 posisi 3 posisi 3 dan sekarang posisi 2 dan kita pastinya bakal evaluasi lagi supaya kita tampil lebih baik lagi dan bener-bener bisa juara ya di seri berikutnya so thank you very much ya yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya channel ini makin berkembang dan juga saya juga semakin semangat pastinya dalam membuat konten-konten lainnya yang menarik dan sayang untuk kalian lewatkan pastinya so thank you very much ya untuk semuanya haturnuhun terima kasih salam sejahtera untuk kita semuanya sehat selalu untuk kalian semuanya tetap semangat untuk jalan ini hari-hari yang penuh tantangan ya so bye-bye coy sub indo by broth3rmax